Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iman, sahabat kehidupan Dalam sebuah hadith, Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Sebagai mana dalam sebuah hadith yang dirayatkan oleh Al-Imam Bukhari Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Dan di dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan Bahwasannya malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir bulan Ramadhan Itu sangat memungkinkan Sebagai mana dalam sebuah hadith yang dirayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Akan tetapi jika kalian ditimpah oleh rasa lelah dan letih Jangan sampai di kalahkan oleh 7 hari yang tersisa Ibn Hajar Al-Asqolani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan Bahwasannya malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Dan waktunya berubah-ubah dari tahun ke tahun Bisa jadi tahun ini Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Dan bisa jadi tahun berikutnya Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 29 Sesuai dengan kehendak Allah dan hikmah dari Allah SWT Dan hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW Carilah Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan Pada 9 malam yang tersisa Pada 7 malam yang tersisa Pada 5 malam yang tersisa Yang menjadi pertanyaan Kenapa Allah SWT rahasiahkan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar Yang pertama untuk membedakan Siapa yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar Dan siapa yang biasa-biasa saja Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar Dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT Yang kedua ini merupakan rahmat dari Allah SWT Agar kaum muslimin memperbanyak amalan-amalan soleh Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Sehingga mereka lebih dekat dengan Allah Dan mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Allah SWT Sahabat iman, sahabat kehidupan Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita Agar senantiasa bisa melaksanakan ibadah yang maksimal Di malam Lailatul Qadar ini Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari Bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan Dan tentunya bagi agama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.